Apes, maling motor ditangkap oleh korban. Warga Komplet Pendidikan, Komdik, RT 006-009. Kelurahan Muaraci Ujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yang menjadi korban pencurian sepeda motor di dalam rumahnya berhasil menangkap pencuri yang sudah membawa kabur sepeda motor miliknya. Kapolsek Rangkas Bitung. AKP Pipih Iwan Hermansyah membenarkan jika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Saat dihubungi, Pipih mengatakan, benarkang, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Mei 2022 sekira pukul 1.30 WIB. Pipih menjelaskan. Jika awalnya pelaku yang berinisial LN, 24 tahun berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela depan yang saat itu tidak terkunci, kemudian pelaku pun berhasil menggasak satu unit handphone dan satu unit sepeda motor. Setelah berhasil menggasak handphone dan sepeda motor, pelaku pun berhasil kabur melalui pintu depan rumah korban. Ia menjelaskan, ternyata korban bersama anaknya sudah mengetahui kejadian tersebut dan langsung mengejar pelaku ke arah terminal Mandala. Sesampainya di bunderan terminal Mandala. Anak korban melihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor miliknya sedang mengarah ke arah ranca sema dan ia pun langsung berusaha mengejarnya. Pelaku berhasil dikejar oleh anak korban dan langsung ditendang. Sehingga pelaku LN, 24 tahun, pun terjatuh dan berhasil diamankan oleh anak korban beserta warga sekitar. Pelaku pun langsung diserahkan ke mapolsek rangkas bitung. Titih menambahkan, Pelaku beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan satu unit handphone sudah diamankan di mapolsek rangkas bitung. Atas perbuatannya pelaku pun dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 E dan 5 E KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Sandi Banten News TV melaporkan.